Pemirsa sejak dipastikan terbukanya peluang maju di pilkada, Anies Baswedan gencar bersafari politik. PDI Perjuangan, Partai Buruh, kemudian Partai Hanura pun dikunjungi oleh Anies selama akhir pekan kemarin. Safari politik Anies dimulai dari kunjungannya ke DPD-PDI Perjuangan. Kedatangan Anies disambut wakil sekretaris bidang internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD-PDIP Jakarta. Kedatangan Anies diprediksi akan membuka kemungkinan DPD-PDIP mempertimbangkan nama Anies untuk maju di pilkub Jakarta. Selain berkunjung ke PDI Perjuangan, Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu Siak. Pusat pertemuan Said mengatakan, Partai Buruh resmi mendukung Anies di pilkub Jakarta 2024. Saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari Partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5 persen itu bisa dipenuhi. Selain bertemu Partai Buruh, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi DPD-PDIP Partai Hanura, Jakarta Minggu Sore. DPD-Hanura juga tak menampik adanya pembahasan mengenai pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan AINIS melaporkan. Pemirsa pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Wall Tracking Indonesia, Hanta Yuda, menyebut bahwa jika jadi diusung, pasangan Anies Baswedan Rano Karno akan jadi lawan berat untuk Ridwan Kamil atau RK. Hanta juga menyebut, jika Anies jadi diusung, rakyat akan disuguhkan tontonan demokrasi yang berkualitas. Berdasarkan data ya, saya sangat percaya pada data, meskipun trennya tren hari ini bisa berubah dinamis, tapi tren hari ini kan penting untuk menjadi pijakan buat semua, untuk menganalisa potensi, prospek, dan sebagainya. Itu kombinasi terberat, saya ngeliatnya dari Pak Ridwan Kamil yang sudah standby. Kalau pasangannya Anies berpasangan dengan Rano Karno, itu kabar kurang baik buat Ridwan Kamil. Karena akan menjadi lawan tanding yang bukan hanya berat, tapi sangat berat. Yang kedua, yang agak sedang, kalau diusung perjuangan mungkin Pak Ahok, berdasarkan data kan, Ahok dan Ridwan Kamil kan relatif agak imbang. Pak Ridwan Kamil ini bukan lemah, tapi sudah punya modal politik juga, tapi juga tidak sangat kuat. Jadi masih oke lah datanya. Tapi kalau yang dimajukan Pak Pramono Anung, perdata per hari ini, ya itu kabar baik buat Pak Ridwan Kamil. Karena Pramono Anung tidak teru kuat elektabilitasnya. Jadi itu urutannya. Memang secara elektabilitas, Anies yang paling kuat per hari ini. Apalagi kalau dipasangkan dengan Rano Karno. Sidul, anak Betawi kan. Jadi semakin kuat kombinasi itu, dan itu akan menjadi lawan tanding yang cukup berat. Dan potensi kemenangannya juga cukup besar dari sisi PD Perjuangan dan juga mengusung Anies dan Rano Karno. Tapi kita tidak tahu ya perkembangan 1, 2, 3 hari ke depan sampai dengan tahun 29 ini. Apakah betul Anies yang akan diusung atau ternyata akhirnya ada misteri lain, ada nama baru. Tapi kalau Anies yang kemungkinan akan diusung, maka kita akan mendapatkan bagus secara demokrasi. Tontonan demokrasi yang berkualitas, sangat keras ininya, saya setuju. Jadi kalau analisanya buat PD Perjuangan, kalau memang pertimbangan elektoral, peluang menangnya, ya bersama Anies.